Kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX milik Lion Air dan Ethiopian Airlines pada 2018 dan 2019 lalu membuat publik bertanya-tanya, apa masalah yang ada pada Boeing? Kedua kecelakaan yang hanya berselisih 4 bulan itu punya permasalahan yang mirip, yakni gangguan mesin yang menyebabkan pesawat penungkik ke bawah dan jatuh. Hasil investigasi kedua tragedi ini menunjukkan fitur MCIS di B737 MAX menjadi faktor yang berkontribusi pada kecelakaan. MCIS bekerja secara otomatis meski pesawat terbang manual. Tujuannya, mencegah dan memproteksi pesawat dari manuver yang berbahaya seperti hidung pesawat yang terlalu tinggi yang bisa mengakibatkan stall. Lalu, mengapa MCIS dipasang di Boeing 737 MAX? Menurut mantan KSAU Capihakim, B737 MAX menggunakan mesin baru yang lebih besar dan lebih irit bahan bakar. Ukuran yang lebih besar ini membuat letak posisi mesin pun berbeda, lebih ke depan dibanding B737. Kondisi ini mempengaruhi aerodinamika pesawat dan membuatnya lebih mudah mengalami stall. Untuk itu, Boeing memasang MCIS pada B737 MAX untuk menstabilkan posisi pesawat dan mencegah terjadinya masalah bila pesawat mengalami gejala stall melalui sensor Angel of Attack atau AOA. Namun, pada dua kecelakaan tersebut, sensor AOA pada pesawat mengirimkan petunjuk yang keliru dan mengicu MCIS bekerja malah mengarahkan hidung pesawat ke arah bawah. Sistem ini baru akan non-aktif saat AOA mengecil atau pilot mengambil alih kendali secara manual dengan memutar roda trip. Pada kasus Lion Air, diketahui bahwa pilot tidak tahu jika ada sistem MCIS di pesawat yang dikemudikan. Bahkan, fitur ini juga belum banyak diketahui pilot-pilot B737 MAX kala itu karena tidak tercantum dalam buku manual operasi. Setelah kecelakaan Lion Air GT-610, Boeing baru menjelaskan fitur ini lewat buletin keselamatan. Boeing dinilai menipu FAA AEG karena menyembunyikan fitur baru MCIS. Penyembunyian sistem ini berimbas pada tidak diwajibkannya pelatihan simulator untuk pilot MAX. Desember 2021, setelah larangan terbang, pemerintah Indonesia kembali mengizinkan penerbangan seluruh pesawat B737 MAX. Awal 2022, Lion Air bersiap mengoperasikan dua pesawat Boeing 737 MAX 8 kembali. Tidak semua siap. Contohnya, Garuda Indonesia masih belum berani menerbangkan pesawat itu. Terima kasih telah menonton!